Aku baru saja nonton sebuah video podcast dari Dr. Richard Lee Ketika dia membahas tentang ateisme dengan Yang Lek Dan aku betul-betul merasa gatal Kalau misalkan aku gak ikut komen video itu ya Jadi ini adalah sebuah video dimana aku melihat video dari Dr. Richard Lee Ketika dia membahas tentang ateisme bersama Yang Lek Oke, Unlock Stick itu lebih bodoh dari ateisme Itu kenapa? Karena dia percaya ada Tuhan Tapi tidak percaya sama agama Orang yang pertama kali memakai kata agnostik Teman-teman boleh koreksi aku kalau misalkan aku salah ya Tapi saya tahu aku Orang yang pertama kali memakai kata agnostik itu adalah Thomas Huxley Dan Thomas Huxley ini dia adalah seorang alibiologi Dia juga adalah seorang filsuf Dimana dia ketika memakai kata agnostik itu Dia pakai itu untuk menjelaskan sikapnya Dimana dia gak bisa mengetahui secara pasti apakah Tuhan itu ada atau enggak Karena bukti-bukti yang tidak memadai gitu Dan kalau misalkan teman-teman familiar dengan debat-debat ateisme atau ateisme Teman-teman akan paham bahwa ketika orang mengungkapkan bahwa dirinya itu adalah agnostik Maksud dia adalah dia itu adalah orang yang tidak tahu Atau dia orang yang meyakini bahwa keberadaan Tuhan atau ketiadaan Tuhan itu tidak bisa diketahui Jadi agnostik itu gampangnya adalah orang yang mereka gak tahu apakah Tuhan itu ada atau enggak gitu Cuman aku betul-betul gak paham Aku betul-betul gak tahu Bagaimana awal mulanya Bagaimana asal-usulnya Kenapa agnostik ini sering disalahpahami oleh banyak orang gitu ya Termasuk apa yang oleh yang pahami ini gitu loh Mereka mengatakan bahwa agnostik itu adalah Mereka yang percaya sama Tuhan Tapi gak percaya sama agama Aku gak tahu itu awalnya kayak gimana Kalau misalkan teman-teman paham dan tahu bagaimana awal mulanya agnostik Tiba-tiba dipahami sebagai orang yang percaya sama Tuhan Tapi gak percaya sama agama Teman-teman boleh komen ya Aku juga ingin tahu kenapa sih bisa sampai ada pemahaman yang kalian seperti ini gitu loh Ini setelah cari tahu-cari tahu gak berbanyak Oke itu kan Atau itu kan dia itu sebenarnya tidak paham dengan konsep ketuhanan gitu Wah ngeri nih Aku gak paham bagaimana yang Rick bisa mengatakan bahwa Atau itu Gak paham konsep ketuhanan gitu loh Soalnya kalau misalkan kita ambil contoh Atau yang fundamentalis gitu ya Aku menyebutnya Atau fundamentalis kayak si Richard Dawkins Dia juga memahami bahwa dia paham konsep ketuhanan gitu loh Dia memahami bahwa Tuhan itu ada Tuhan Teistik Ada Tuhan Deistik Ada juga Tuhan Panteistik ya Tuhannya Einstein, Tuhan yang impersonal gitu loh Intinya mereka, intinya dia tuh paham bahwa konsep Tuhan tuh kayak gini gitu loh Salah untuk mengatakan bahwa Atau itu gak paham konsep ketuhanan Mereka tuh paham kok Atau itu bukan orang yang tidak paham konsep ketuhanan Tapi mereka tuh cuma orang yang tidak percaya doang bahwa Tuhan itu ada Kuku cari lagi kan ganti coki yang mana kan kuku bosing Ternyata gak banyak yang ngaku Atau di Indonesia loh sumpah Oh gitu Gak banyak, walaupun banyak deh agar sih Atau ini Jelas banyak dan tentu aja mereka gak mau mengakui bahwa mereka adalah Atau ini Karena tentu aja Karena mereka lebih sayang sama nyawa mereka sendiri Maka dengan metode ilmiah Tuhan tidak bisa dibuktikan ada Tuhan tidak bisa dibuktikan tidak ada Setuju Katakanlah oke Atau itu tolong gitu kan Bagaimana kamu menjelaskan orang kayak Richard Feynman Orang yang memenangkan Nobel gitu Bagaimana kamu bisa menjelaskan orang kayak Stephen Hawking atau Carl Sagan Bagaimana bisa dikatakan bahwa mereka itu tolong Tapi balik lagi Tolong atau enggak, bodoh atau enggak itu betul-betul subjektif ya Itu betul-betul relatif Jadi aku memahaminya ya Sasa aja sebetulnya Kalau yang leg mengasa bahwa dia itu lebih cadas Bahwa dia itu lebih pintar ketimbang pengasaan disini Jadi pengasaan disini termasuk yang dapat Nobel Itu lebih tolong daripada yang leg gitu loh Dan itu sasa aja Karena tolong atau enggak tolong itu kan betul-betul relatif ya Betul-betul subjektif gitu loh Tuhan itu benar-benar ada atau enggak Iya Oke Itu bagus Apa buktinya Tuhan itu benar-benar ada Jika yang kamu inginkan adalah bukti-bukti saintifik untuk mendukung keberadaan Tuhan Untuk membuktikan keberadaan Tuhan Itu kayaknya enggak ada ya Tapi kalau misalkan yang kamu maksud adalah Argumen-argumen untuk menjustifikasi keyakinan kamu bahwa Tuhan itu ada Itu ada banyak Ada banyak argumen yang bisa kamu pakai untuk menjustifikasi keyakinan kamu Ada dua argumen yang aku sangat senang Yang pertama adalah apa yang disebut dengan fine-tuning argument Dan kalau enggak salah aku pernah bikin video mengenai ini Jadi teman-teman jadi kalian bisa nonton aja video itu Apa itu fine-tuning argument dan mengapa itu sangat bagus untuk mendukung keberadaan Tuhan Dan ada argumen kedua yang aku sangat suka Yaitu moral argument dari C.S. Lewis Kalian bisa baca bukunya langsung di ini Aku enggak tahu mungkin kapan-kapan aku bakal bikin video Mengenai moral argumen Kenapa aku mengasah bahwa itu adalah argumen yang baik untuk mendukung keberadaan Tuhan Aku mengasah tujuh kalau lelur gue monyet Aku mengasah tujuh Dulu dia dari ikan Eh monyet monyet Tubuh manusia ini tuh design banget untuk dia terjadi Dengan kita punya dua A Coba bayangin deh Aku jujur aja aku bosan untuk mengomongin evolusi Tapi aku bisa mematlumi Kalau misalkan orang seperti yang lagi itu enggak percaya sama evolusi Aku bisa paham Tapi aku bosan untuk ngomongin evolusi Jadi aku disini hanya akan Mengrekomendasikan teman-teman Buku yang mesti kalian baca Kalau misalkan kalian ingin memahami evolusi Dan mengapa kita seolah-olah tampak didesain gitu loh Buku pertama yang ingin aku rekomendasikan Itu adalah buku Magic of Minority Buku ini ditulis oleh penulis Untuk anak usia 12 tahun Jadi teman-teman bisa bayangkan Anak 12 tahun Ini adalah buku yang cocok banget Kalau misalkan teman-teman ingin memahami evolusi Dengan tulisan yang mudah dipahami itu loh Kalau misalkan teman-teman udah mulai serius Ingin mendalami lebih evolusi Teman-teman bisa baca buku yang ditulis sebelumnya Bertunjukan agung di boka bumi Dan kalau misalkan kalian mengasa Bahwa tubuh kita mesti didesain Tubuh kita tampak sangat didesain Aku sarankan teman-teman untuk membaca The Blind Watchmaker Misalnya kalau misalnya Tuhan Tuhan itu kan maha besar Maha esah Maha kuasa Maha luar biasa Kalau misalnya itu Tuhan maha luar biasa Pasti kan Tuhan gak mungkin dong Menciptakan orang yang cacat Gak mungkin dong orang menciptakan Tuhan menciptakan orang yang punya nasibnya Jadi pembunuh Mungkin dong Tuhan menciptakan orang yang jadi LGBT Ini pakai logika ya Tuhan menciptakan orang yang kayak sial banget gitu kan Dr. Richard Lee aku sangat suka dengan pertanyaan ini Pertanyaan ini mengingatkan aku sama Apa yang kita sebut sebagai The Problem of Evil Jadi The Problem of Evil ini Gambarnya kayak gini loh kawan Ide akan keberadaan Tuhan yang maha kasih dan maha kuasa Itu gak kompatibel dengan Adanya penderitaan di dunia Atau kejahatan di dunia Jika Tuhan itu ada Dan dia maha kasih Dia maha kuasa Kenapa masih ada orang yang mati karena kelapangan Jutaan orang meninggal karena kelapangan Kenapa masih ada orang yang meninggal Karena wabah Bencana alam Kenapa ada jutaan orang yang meninggal Hidup menderita oleh dunia Kenapa bilangan pi itu 3,14 Bukannya 3 bulat Dan kenapa-kenapa yang lainnya ya Simpelnya kayak gini Jika Tuhan mampu Tapi dia tidak mau Untuk menghilangkan penderitaan ini Maka Tuhan itu Tidak maha kasih Karena dia udah mampu nih Dia sebetulnya mampu Tapi dia gak mau Untuk menghilangkan penderitaan Maka dia bukan Tuhan yang maha kasih Kita balikin Jika Tuhan itu mau Tapi dia tidak mampu Untuk menghilangkan penderitaan ini Maka dia bukan Tuhan yang maha kuasa Karena Dia itu udah mau Tapi dia gak mampu Makanya Dia bukan Tuhan yang maha kuasa Karena dia udah mau Tapi dia gak mampu gitu kan Jika kedua-duanya Jika Tuhan mampu Dan Tuhan juga mau Untuk menghilangkan penderitaan Atau kejahatan di dunia ini Maka penderitaan dan kejahatan Itu gak bakal ada Tetapi masalahnya Ketika kita melihat Alam semesta kita Ada banyak banget penderitaan Dalam manusia Dan juga spesies lainnya Jadi Parabar-parabar itu Intinya kayak gitu ya Ide keberadaan Tuhan Yang maha kasih Dan maha kuasa Itu gak kompatibel Dengan keberadaan Kejahatan Dan penderitaan Yang ada di dunia Nah bagaimana dong Cara Tuhan Untuk menyelesaikan Masalah ini Ini kan jelas Masalah yang sangat besar ya Jika Tuhan itu ada Kenapa Kenapa masih ada Penderitaan gitu Ini masalah gitu Dan para piersuk Berusaha untuk Menyelesaikan masalah ini Salah satu yang mereka lakukan Itu adalah dengan Kanak bebas Jadi gini Kenapa masih ada kejahatan Di dunia ini Karena Tuhan Ngasih kita Kenak bebas Dan masalahnya kita Menggunakan Kenak bebas itu Dengan cara yang tidak baik Jadi Alasan kenapa Ada jutaan Yahudi Yang dipunuh oleh Hitler Itu bukan karena Tuhan yang jahat Itu bukan karena Tuhan Sengaja membiarkan Kejahatan itu terjadi Itu karena Hitler Menggunakan Kenak bebasnya Untuk melakukan Hal-hal kejahatan Jadi kejahatan ini Ada Karena manusia Dikasihkan Kenak bebas Dan dia Melakukan kejahatan Argumen ini Bagus Untuk menjelaskan Kenapa ada kejahatan Di dunia ini Tapi argumen ini Tidak menjelaskan Kenapa Ada bencana alam Gempa bumi Tsunami Wabah Bahkan kalau aku Boleh pibilang Kelaparan Zaman dulu Itu Belak ada di luar Kenak manusia Itu gak Bisa dikendalikan oleh manusia Jadi Penderitaan yang disebabkan Oleh hal-hal ini Itu gak ada hubungannya Dengan kenak manusia Manusia tidak menyebabkan Tidak menyebabkan Hal ini loh Jadi Kenak bebas itu Bagus untuk menjelaskan Kejahatan yang direkumen oleh manusia Tapi Gak bisa menjelaskan Kenapa Ada kejahatan Atau ada penderitaan Yang disebabkan oleh Bencana alam Kedua Untuk menyelesaikan Masalah ini Pak Rapsup Bilang Kurang lebih seperti Tuhan membiarkan Kejahatan itu ada Tuhan membiarkan Penderitaan itu ada Supaya kita bisa Lebih mengapresiasi Apa yang disebut kebaikan Kita gak bakal Mengapresiasi Yang namanya hangat Kalau kita gak tau Kedinginan Kita Gak bakal Mengapresiasi Rasa nyaman Kalau misalkan kita gak tau Perasaan tidak nyaman itu kayak gimana Intinya kita gak bakal tau Kebaikan itu apa Kalau misalkan kita gak tau Evil itu apa Jadi Tuhan sengaja Membiarkan kejahatan itu ada Supaya kita bisa lebih Memahami Apa sih kebaikan itu Kurang lebih kayak gitu ya Argumen ini Bagus Dan menurut aku ini Yang paling bagus ya Sampai Kalau misalkan Kalian mencoba untuk Membalikan semua keadaannya Membalikan kayak gimana sih Maksudnya gini Kan kita lagi ngomongin Adanya Hipotesis Tuhan yang maha baik Lalu Kita melihat adanya Kejahatan Dan Pak Rades bilang Kejahatan ini Membantah Keberadaan Tuhan yang maha baik Itu kan Lalu si Bilsu Berkata Kejahatan ini Ada Bukan untuk membantah Keberadaan Tuhan yang maha baik Tetapi Kejahatan ini ada Supaya kita bisa lebih Memahami apa itu baik Gitu kan Coba kalau kita balikin Coba kalau misalkan Aku ngomong bahwa Aku punya hipotesis Hipotesis Tuhan yang jahat Aku tegisin aku gak Meyakin hal ini ya Tapi ini cuman contoh doang Misal Aku punya Hipotesis Tuhan yang jahat Lalu kita Melihat ke alam Dan kita melihat Ada banyak banget kebaikan Lalu Pak Rades bilang Kebaikan itu Itu membantah Keberadaan Tuhan yang maha jahat kamu Terus aku bilang Enggak Kebaikan yang kita lihat di alam Itu gak membantah Hipotesis Tuhan jahat aku Tetapi Tuhan membiarkan Kebaikan itu ada Supaya kita bisa lebih Mengenal Kejahatan itu apa Kita gak bakal Mengenal Apa itu Panas Tanpa mengertai Dingin itu kayak gimana Kita gak bakal Betul-betul memahami Apa itu Kejahatan Kalau gak ada kebaikan Jadi Kebaikan itu Tuhan izinkan Supaya Kita bisa lebih Memahami apa itu Kejahatan Paham kan maksudnya ya Jadi kalau misalkan kita Dibalik Itu kondisinya Dibakai kayak gini loh Kalau misalkan kalian Memandang bahwa Hipotesis Tuhan aku itu Bodoh Dan Usaha aku untuk Mendamaikan kebaikan Dengan hipotesis Tuhan jahat itu Bodoh Mungkin kalian juga bisa Mengatakan hal yang sama Untuk kebalikan itu Untuk Tuhan yang maha baik Dengan adanya kejahatan Penilaian kalian Untuk Usaha mendamaikan Tuhan yang jahat Dengan adanya kebaikan Itu bisa sama-sama Ditarapkan Untuk Hipotesis Tuhan yang baik Dengan adanya Kejahatan Paham kan ya Seperti itu saja Video kumul malam ini Dan Terima kasih Badan menonton Dan terima kasih juga Untuk Dr. Richard Lee Dan Yang Leg Yang telah bikin video ini Sehingga aku ada Bahan untuk bikin video Makasih banget Terima kasih